Naiknya harga beras belakangan ini membuat penjualan beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ki yang tak menentu. Terkait hal itu, pedagang pun tidak berani banyak menstok beras dengan jumlah banyak, karena ditakutkan akan merugi. Masih tingginya harga beras di tingkat pedagang, membuat para pedagang tidak mampu berbuat banyak. Sebab ini telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu pedagang beras di Pasar Tangko Rajo Ilir, Mustalifa mengatakan, hingga saat ini penjualan beras tidak terlalu bergairah, bahkan sepi pembeli. Bahkan ia pun tidak berani menstok berbagai jenis beras, terutama beras jenis premium, karena ditakutkan akan merugi. Selain penjualan beras jenis premium dan beras kampung yang sepi pembeli, penjualan beras SPHP milik pulau pun turut sepi pembeli. Meski demikian, ia tak mampu berbuat banyak, karena beras menjadi kebutuhan, sehingga penjualan beras pun masih tetap ada, namun hanya saja tidak terlalu ramai. Nah tidak tapi, kalau ini biasalah, penjualan sepi. Berarti kita banyak nyetok barang, tidak ada berani nyetok banyak ya? Tidak berani. Sepi semua. Sepi semua ya, itu naik juga bersampung ya? Ya juga. Kalau kayak SPHP yang buluk ini, banyak juga yang beli apa gak sepi sekarang? Sepi sekarang. Sepi ya. Apa karena sudah banyak yang jual, jadi beli apa? Banyak sepi yang jual. Kalau kemarin kan sepi, ini rambut. Hal Senada juga dikatakan Ahmadi, yang mana saat ini harga jenis premium yang ukuran 10 kg saat ini diharga Rp150.000 per karung 10 kg, yang biasanya hanya Rp148.000 per karung 10 kg. Sedangkan beras jenis SPHP milik buluk diharga Rp56.000 per karung ukuran 5 kg. Selain beras berbagai merek yang masih mahal, untuk harga gula pasir juga turut naik, yang biasanya diharga Rp16.000 per kilonya. Saat ini naik diharga Rp17.000 per kilonya. Sedangkan untuk minyak goreng masih stabil diharga Rp16.000 per kilonya. Beras naik Rp5.000, kalau yang Rp20.000 itu Rp5.000 naik Rp19.000. Kemarin kan Rp290.000 juga, sekarang Rp290.000. Kalau yang Rp10.000? Rp150.000. Oh, sebelumnya Rp148.000. Kalau beras-beras SPHP ini, masih harga berapa? Masih Rp58.000 per 5 kg. Rp56.000. Kalau penjualan beras-beras SPHP ini, agak sepi? Agak sepi, soalnya agennya ditambah. Surya Kurniawan, JIT TV, Pelaporkan.